...dewar mahasiswa profesi yang saya hormati Ketua Bebe, Pak Kutas Kedutera Negeri, Menurut saya, saya nunggu ini, yang saya hormati Ketua Mbak Perwa, Pak Kutas Kedutera Negeri, yang saya hormati, yang saya banggakan, bahkan anak-anak mahasiswa obturasi, retrasi, simul, dan terkhusus mahasiswa anak angkatan 2019, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 maharilah kita selalu kerasa, menyatakan puji syukur, kajuan Allah SWT, karena berketerahmatnya lah, kita masih dekat di kesempatan untuk hadir di tempat ini, dalam rangka, di akrab, direkaikan dengan inaugurasi angkatan 2019. Salam dan salam, selanjutnya saya cerita curahkan pada jadinya Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahaya ini, saya sangat berbangga berada di tempat ini bersama mahasiswa FKG yang luar biasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan dalam rangka di akrab, yang salah satu tujuannya adalah mengakrabkan antara senior dan junior. Harapkan kami bahwa kegiatan ini bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi betul-betul menjadi ajang melepaskan semua ikatan-ikatan atau melepaskan semua apa yang dialami selama ini mungkin dalam kaitannya dengan pengadilan, di mana mungkin masih ada perasaan-perasaan tertekan sebagai junior, kemudian sebagai senior merasa mempunyai faktor yang kelihatan menekan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya berita supaya semua itu dilepaskan. Agar sekarang kita sudah menjadi satu bagian mahasiswa di FKG. sepertinya kita lihat bahwa mahasiswa di tiap akatan itu punya masing-masing potensi, masing-masing punya kemampuan yang kalau itu disatukan. Saya yakin bahwa mahasiswa FKG bisa aktif lebih di kancah tingkat universitas maupun tingkat internasional. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti pada saatnya kegiatan mahasiswa, misalnya kegiatan ilmiah, kegiatan olahraga. Dan kalau kita lihat bahwa mahasiswa yang ada di FKG itu sebenarnya punya potensi yang besar. Cuma mungkin perlu dikelola dengan lebih baik sehingga potensi-potensi itu bisa tampil dan membawa nama baik bagi kabuntas kedokteran ini. Saya ingatkan juga bahwa ke depan tantangan ke depan itu sudah semakin berat. Kemarin ada seminar yang saya ikuti yang membicarakan tentang bagaimana tantangan ke depan. Makanya ada istilah yang ini sekarang itu FUKA. Tantangan ke depan itu FUKA. Kalau sekarang yang lalu-lalu sering mungkin kita dengar tentang era 4,0. Era 4,0. Nah sekarang ini ke depan eranya sudah lebih berat lagi. Ada yang disebut dengan FUKA. Mungkin ada yang ada anak mahasiswa bisa buka di internet, masukkan itu FUKA, apa itu FUKA. Tapi secara yang masih besar bahwa ke depan perubahan itu terjadi demikian cepat. Dan kalau kita tidak mengantisipasi perubahan itu, maka kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Sehingga mau tidak mau kita juga harus berubah. Berubah dalam artian ke arah yang lebih baik. Kita mengikuti zaman. Zaman yang sekarang ini kita merasa baik, belum tentu untuk ke depan itu juga bisa kita terapkan dengan pola yang sama. Jadi kita harus terlalu berubah. Kadang-kadang kita menampakkan pola hari ini, untuk kita pakai ke depan, ternyata di depan sudah berubah. Sehingga kita tidak mau tidak mau juga harus cepat berubah. Bahkan katanya, apa yang kita analisa hari ini itu belum tentu bisa kita gunakan untuk tetap terapkan pada keadaan yang akan datang. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang siap untuk berubah dan cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Saya kira itu mungkin pesan saya. Semoga mahasiswa di Pak Guntas Perukaran Gigi tetap dalam satu keluarga mahasiswa yang kompak, tetap dalam satu keluarga mahasiswa yang rukun, tidak terpecah belah. Sehingga dengan kebersamaan ini, persatuan ini bisa membawa FKT ke arah yang lebih baik. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan kepemimpinan di Pak Guntas Perukaran Gigi nantinya, kalau bukan dari anak-anakku sekalian. Suatu saat nanti, kalian pastilah yang akan menggantikan kami-kaminya. Suatu saat akan berakhir, sinur-sinur kalian yang sekarang berakhir di Pak Guntas itu nanti akan berinsir dan kalian nanti akan menggantikan. Nah kalau kalian nanti sekarang tidak bersatu, tidak dalam satu tujuan yang sama, tidak berusaha untuk bagaimana menghargai satu dekat kami, maka kita tidak akan bisa menajimannya. Sehingga harapan kami dengan adanya binakram dan inaugurasi ini, kebersamaan antara angkatan, baik di antara angkatan sendiri maupun di antara angkatan. Ini selalu saya sampaikan kenapa, karena kita tidak tahu.